Halo semuanya, selamat datang di video Hari ini gue mau buat Tutorial jendela Untuk kalian ya, seperti kalian lihat di belakang ini Oke Mur, kita langsung mulai aja Ke jendela nomer 1 Kita jendela nomer 1 Ini kayak lagi mau nge-gacha aja sih Ini nge-gacha nih Ini color, warnanya kayak McDonald's Ini kayak BTS mil Guys BTS mil mau ungu ya Ini kita bisa lihat ya, ini ada struktur Ini ada struktur jendela Ini jadi bentuk Dasar ya gitu ya guys ya Terus ini kita ada 2 spektator Disini, kita lagi konten Oke Mur, turunkan Wall 1 lagi Kita bakal ngasih unjuk Kalian, dari Struktur ini bisa jadi kayak apa sih Iya contohnya lah ya, senaranya kita bisa Salah 1 dari sekian banyak Detail 1, 2, 3 Set, nah ini dia guys ya Detail yang kalian bisa buat Buat nih guys Untuk jendela kalian Ini, kalau kalian perhatikan baik-baik Ini guys Ini jendelanya ini sama persis nih Apa, strukturnya dengan detail Ya, titiknya mereka tuh Sama gitu Itu, kalian bisa lihat yang dalamnya nih Rata di bawah gitu kan Terus atasnya Lengkung dikit Tapi tetap tegas gitu Lengkungnya itu Iya, jadi ini kalau buat kayak gini Senaranya gampang sih guys Atapnya nih Jadi, itu senaranya kalian tinggal Bisa kan kayak gini nih Depan Nih, kalian tinggal tambahin detail-detailnya nih Kayak semacam gini Kalian tiba-tiba Tuh, kalian tiba-tiba begini Set, set, set Tuh, set, tuh Set, langsung kan Taruh, set, taruh set Jadi deh Belakangnya juga sama Taruh gituan Taruh pot disini kan Set, set Langsung jadi Eh, dan Gampang banget kan Gampang banget guys Easy guys, easy Ini tinggal kalian buat gini aja Nah Ini kayak gini Ini Pokoknya ganti Ini masuk dikit Oke, ini habis setelah Tunggu, sabar Ini kita maju dikit Terus kita butuh stair Kita males buka inventory guys Jadi bola balik Nah, terus begitu Terus kita buat Gimana sih itu Ini Ini Set Nah, tuh guys Sekarang tengahnya nih Wadah Saya kan pake trapdoor nih, Zrik Oh iya, pake trapdoor Tunggu cuy Terada buat belakangnya dulu Nah Oke guys Untuk belakangnya Ini tinggal pake trapdoor Tunjukin more Kalau mau Oke Gini Set Set Nah, jadi Botnya kanan Kiri di combine Jadi kayak gitu ya guys Nah, tuh gitu Tinggal nanti Kalau saya malas Di stack saja guys Karena malas Jadi ya Pake world edit gitu Oke Nah, untuk belakangnya nih Tinggal kalian Tinggal tambahin aja Sekat-sekatnya nih Eh Set 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 Nah, tuh Jadi deh Gampang kan guys Easy guys Ini kalian bisa contohin ya Ini salah satu contohnya kalian Terserah mau Variasi kayak gimana Cuman kalian mau ikutin Juga bisa Bisa ngikutin guys Nah, next 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 Oke Kita langsung ke jendela kedua ya Ini Kalau lo bilang Ini jendela tipe apa nih Apa bentuk Bentuknya nih Ini namanya oval guys Oval Oke Elipse Elipse Oke Satu Dua Tiga Boom Set Nah, ini guys Ini lebih simple lagi Lebih simple lagi Daripada yang ini Jadi Itu Cuda Cuman kayak Senarnya Tunggu Yang bagian sini Kita ganti Warnanya ya Jadi Senarnya disini sih Gue giniin sih Nah, nanti detailnya di luar Tunggu Gue mau ganti Ganti ini dulu Jadi Disini kita ganti Jeter Kotak Ijo Oke Jadi gak apa-apa Kotak Jadi Detail Ovalnya tuh Senar disini ya Di stairnya guys Di stair yang ada di depannya ya Iya Begini itu Set Set Tuh Ini saya bantu Bikin kacanya dulu Set Ini berarti kacanya nih Glass sama glass pane Tengah-tengah gini ya Tuh Glass pane Kalian bisa pake teknik ini nih guys Apa Glass pane Di seling sama Glass pane Biar Mengkasih depth gitu Oke Si kedalaman ya Nih Disini kita tinggal Isi aja sih Nare nih Tinggal isi Isi aja semua Sat 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 Nah, ini guys Kalau kalian liat nih Ada stone Apa Stone wall Cobblestone wall Itu ngikutin strukturnya guys Utama Tadi Tentara situ Ini kita tinggal tambahin Stair aja nih Tuh Tuh Taruh begini Taruh begini Eh bener kan Terada Rada salah coba Bawahnya Harusnya begini Nah Nah Salah Nah gini guys Tuh Itu Kalian tinggal tambahin pilar Begini Tambahin pilar begini Terus tinggal kalian tambahin wall Ini Taruh stare Taruh stare Kayak gini Begini Begitu Begini Dan jadinya Begitu guys ya Kita kasih slap Atasnya udah jadi Selesai Selesai deh guys Ini lebih simple ya guys Ini biasa dipakai Itu untuk Apa ya Biasanya Mor Kastil Kastil Juga bisa penjara sih Bukan penjara sih Tapi kayak Kastil Kastil gitu sih Gothic Mention gitu Juga bisa Mention bisa Oke Selanjutnya Ini kita mau bikin Struktur yang Kotak Iya nih Bukan kotak siapa namanya Persegi panjang Persegi panjang Nah ya Nah ini Eomor Delete lagi Mor Delete Delete 1 2 3 Nah Nah ini guys Ini lebih simple lagi ya guys Ini cuma main warna ya Mor Bener ya Mor Main warna Bisa bilang sih Bawahnya nih Bawahnya main warna Warna Terus kayak gitu-gitu Nah Ini botnya gampang ya guys ya Kalian bisa lihat Ini literally Sama Depan belakang Jadi cuma kita nambahin Kayak blok Endesidenya doang Untuk frame-nya doang Jadi kayak begini Kita isi begini kan Ini kita bedanya Kasih contoh ya guys Ingat ya guys Ini cuma contoh doang Jadi kalian Kalau bisa Bikin kreasi kalian sendiri gitu Oke setelah Gray woolnya udah selesai Kita tambahin clay-nya Clay Setelah itu Kalian bisa lihat disini Kalian tinggal tambahin setir Tuh kayak gini Dikasih setir Ini diisi Diisi Disini pake slap Tuh pake slap Terus ini belakang Belakangnya Tunggu Belakangnya ini Kita kasih wall Bulu-bulu Oh dia pake stair ya Ini trik Salah satu trik Yang saya sering pake nih guys Aku kalo bikin Kayak tanda plus Terus gitu di cendela Aku biasa pake Steer Oh tuh guys Detailnya menarik Tuh guys ya Steer sama slap Karena tidak ada Ini guys ya Wall yang rada flat Gak ada wall yang menyamping gitu Terus ini sampingnya Kita kasih iron bar Terus ini sayangnya Kalo di survival Eh di mud Vandal gak bisa ya Buat kayak gini ya Ya Rada sedih guys Rada sedih Jadi Cuma bisa Buatnya ini Yang punya Vawai Iya punya Vawai Rada sedih Kasih stair lagi nih guys Di atasnya Nah Begitu Nah begitu guys Nah ini Kalian Kalo trapdoornya Sebenernya kalian gak perlu Taruh trapdoor juga Juga udah oke sih Cuman Ini kita Di serverly Kita ada plug-in Jadi kita tinggal Gini aja Cukup Gak perlu pake redstone Redstonean guys Udah bisa langsung Nutup sendiri Tuh Sing Cakep Atau kalo aku sih tambah gini Nah Biar tebel tuh Tebel Jatuh Kita isi ini semua Pai atas Oke Itu dia guys Jadi Cari tuin kotak Jadi kalian tadi Terserai ya guys Mau tambahin iron trapdoor Atau gak Oke Next Zina next Ini Ini lebih gampang lagi guys Ini agak kecil ya Iya ini Kecil dia Bangunannya Oke Kita langsung liat ya Contohnya Jadi Masih bisa Taruh di rumah-rumah gitu Oh iya Betul Betul Eh Taruh Satu Dua Tiga Nah Ini dia guys Desainnya guys Jadi ini masih bisa Masuk ke dalam rumah ya Sedangkan yang Kayak gini-gini tuh Biasa Itu pakenya Untuk Bangunan besar Menara Kastil Yangnya Kastil gitu Nah Ini Disini gampang ya guys Kalian bisa liat Ini pake tinggal Endeside Tinggal kalian buat Endeside aja Begini Sini Abis itu kalian Disini tinggal Tambahin stair Atas bawah Atas bawah Taruh slap Eh Taruh slap Pake stair deh Pake stair Terus pake wall Wall Fancy nih Fancy nih Terus taruh stair Set Set Terus Set 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 Nah Terus disini guys Yang lupa Kasih stair Ini bawahnya Nah Jadi ada Kurvaturnya gitu loh Ini juga menarik nih Ini ada trap door Iya Disini guys Trap door Cuman ini sayang aja nih guys Soalnya ini di buildnya Di 112 Kalau misalkan ini Pake birch Lebih bagus nih Jadi kayak Lebih nyatu Nyampur gitu Simple guys Simple ya guys Ini bisa dibuat di rumah Bahannya warnanya Gak perlu kayak gini ya guys Kalian bisa ubah-ubah juga Warnanya Jadi Biar lebih Bervariatif atau menarik Tergantung tema kalian buat Nah Betul Next Ini Rada besar lagi guys Ini bulet deh Eh Lingkaran Bukan Lingkaran guys Lingkaran ya Lingkaran kecil Lingkaran besar Yang dibuat oleh lemur Oke Cut Kita buka 1 2 3 Doom Oke Sniper Ini kayak Skop guys Kayak skopnya sniper nih Nih Disini nih Kita ngeskop lemur Tidit Tuan Ini agak gede ya Agak tebal Ini agak gede Ini bisa dipakai Dimana aja sih Bangunan kayak gini Ini bangunan-bangunan Ini sih Di dalam Apa Mountain Apa sih Mountain Gunung gitu Kayak Oh iya Kayak cliff Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Apa ya Ya itulah Bangunan gantung Gitu lah Kalau kalian Sering Baca-baca Cerita fantasy Gitu ya Ini mungkin Kayak Dwarven Dwarven Gitu loh Kayak Dwarven Nah iya Bener Nah nih Sekarang Mor Gimana Mor Cara buat Awal mulanya Langsung Kita kasih stir Aja ya Disini Kita kasih stir Oke Kita kasih stir Ini Gitu Masih tuh Disini kita connect Semua pake Spruce aja ya Guys Kita connect Aja Ini semua Tuh Namanya gini Ini Beda Beda Oke Oke Ada Ada kesalahan Guys Nah Ini yang bener Orang maju Tadi Orang Buat Lupa Nomor Guys Yang buat Malah lupa Malah lupa Sendiri Aduh Kacau Nah Terus Bawahnya Eh Bawahnya Pinggir-pinggirnya Aku Taruh Gini Guys Set Lupa Pinggir Tapi Terus Taruh Slap Juga Ah Itu Nggak Sepake Slap Lupa Gue Dia Langsung Pake Ini Dia Taruh Trap Dar Abis Itu Setelah Kita Taruh Okok 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 Terus Oh Tengah Sini Kalian Bisa Pake Note Block Jadi Pake Note Block Kalian Tinggal Isi Begitu Nah Ini detail Sini Tinggal Kalian Flip Lagi Kebelakang Teknik Teknik Yang Cobblestone Tadi Itu Yang Ini Main Glass Pen Atau Glass Tapi Bedanya Ini Kan Kalau Ini Tengah Ini Slap Kebalikan Itu Pake Fans G G Biar Lurus Kita Bisa Berkreasi Ini Taruh Temporary Block Doang Ini Situ Hancur Lagi Hancur Gitu Apa Ini Yang Kuning Kuning Ini Kalian Replace Ini Gue Replace Dulu Jadi Ini Kalian Tengah Taruh Glass Tinggal Tambah Glass Paint Tengah Terus Jadi Jadi Gampang Gampang Baat Kan Guys Nengkaran Ini Nengkaran Nih Setelah Kalian Juga Bisa Variasi Juga Nih Kalau Misalkan Stere Menurut Kalian Terlalu Kayak Gini Kalian Bisa Taruh Begini Terus Jadi Begini Juga Bisa Jadi Jadi Pattern Variasi Pattern Jadi Unik Lagi Kalau Kita Ubah Nih Tuh Jadi 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 Beda Lagi Unik Lagi Jadi Kalian Bisa Ubah Ubah Kalian Coba Explore Sendiri Jangan Ikuti Tutorial Kita 100% Guys Ingat Guys Nggak Akan Maju Kayak Gitu Ini Kalau Ada Spruce Trafter Lebih Bagus Oke Next Terakhir Simple Lagi Ini Untuk Di rumah Juga Di rumah Kecil Kecil Gitu Masih Bisa Kalian Terapkan Di rumah By default Oke Kita Buka 1 2 3 Boom Nah Ini Guys Gampang Kalian Literally Tinggal Tambahin Tembok Tinggal Tambahin Bawahnya Doang Nih Terus Tambahin Stair Stair Sini Gitu Guys Terus Fans Terus Sama Ini Jadi Kalian Buat Kayak Gini Set 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 Terus Kita Pakai Stair Pake Stair Terus Pakai Tread Door Tread Tread Selesai Dah Guys Jendelanya Baru Kita Ganti Pake Stone Tapi Gak Cuman Stone Kita Warnanya Boleh Apa Aja Kalian Bisa Secocok Mungkin Bisa Kayu Apa Juga Bisa Tinggal Tambahin Stair Dan Jadi Selesai Easy Sekali Semuanya Langsung Jadi Oke Oke Jadi Itu Aja Videonya Kalian Ada Lihat Belum Jendela Jendela Itu Di Belakang Jadi Ini Ada 6 Desain Kalian Coba Bisa Ikutin Untuk Kalian Kalian Buat Jendela Jendela Banyak Atau Detail Bangunan Terpisah Terpisah Ini Untuk Latih Detail Kalian Oke Jadi Bilang Lu Tujuk Kenapa Tadi Jadi Ini Kenapa Ken Rencananya Pengen Bikin Tutorial Jendela Ya Nah Sebenarnya Punya Satu Jendela Apa Ini Disini Oh Ini Gede 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 Ini Kita Bisa Lihat Ini Jendelanya Udah Unik Lagi Ini Ini Bisa Kita Analisa Ini Ada Strukturnya Juga Ini Ini Sama Lagi Ini Cuman Sama Kayak Jendela Ini Ini Lebih Gini Nah Gitu 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 Tapi Di Improvisasi Gitu Kalian Ini Breakdown Bentuk Dasarnya Sampai Sampai Guys Jadi Itu Sampai Videonya Kalian Paham Kalian Bisa Sampai Buat Macem Macem Begitu Jadi Jangan Lupa Like Dan Lupa Subscribe See you Next Time Bye T selamat menikmati